Sejumlah mal di DKI Jakarta sudah kembali buka setelah pemerintah perpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga 16 Agustus 2021. Namun pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 untuk masuk ke area mal. Perpanjang 4 kebijakan tersebut berlaku hingga tanggal 16 Agustus 2021. Pemerintah juga melakukan uji coba pembukaan mal di 4 kota di wilayah dengan level 4. DKI Jakarta jadi salah satu daerah yang akan diuji coba dalam hal pembukaan pusat perbelanjaan. Namun kapasitas pengunjung dibatasi hanya 25 persen. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati ya pemirsa untuk mengetahui berita terkini terkait penggunaan sertifikat vaksin di fasilitas umum sudah siap Ira Hulu dan judul kamera Adini Anissa langsung dari Lipo Mall Kemang Village Jakarta Selatan Ira apakah sudah ada penerapan wajib menunjukkan sertifikat vaksin untuk masuk ke mall? Doni dan juga pemirsa benar sekali bahwa pertanggal hari ini 11 Agustus 2021 Lipo Mall Kemang Jakarta Selatan sudah memperlakukan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan utama untuk bisa masuk ke kawasan mall Lipo Mall Kemang Jakarta Selatan hal ini juga tadi kami sudah lihat ataupun aktivitas ini sudah kami lihat tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat yang mana disini kami melihat bahwa ada sejumlah ketentuan untuk masyarakat ini menunjukkan sertifikat vaksinnya jadi bukan hanya sekedar menunjukkan sertifikat vaksin seperti itu tetapi terlebih dahulu para pelanggan ini ketika masuk ke dalam mall harus pertama kali download aplikasi ataupun mengunggah aplikasi peduli lindungi kemudian nanti harus registrasi pertama kali dulu kemudian nanti pada halaman utama akan ada petunjuk scan QR di mana QR ini sudah disediakan tadi di Lipo Mall Kemang Jakarta Selatan dan petunjuknya dari ketika kita sudah scan QR tersebut nantinya akan terlihat berapa jumlah pelanggan yang masuk ataupun check-in dan masuk ke dalam mall tersebut tadi kami melihat beberapa waktu yang lalu yakni kami adalah pelanggan yang kira-kira 294 untuk di lobby utama saja jadi perhitungannya beda dari setiap pintu ataupun pintu lobby-lobby masuk yang berada di Lipo Mall ataupun tempat perbelanjaan ini kemudian juga ada sejumlah syarat aturan yang harus dipatuhi oleh pelanggan lain untuk bisa masuk ke dalam kawasan mall yang pertama adalah terkait dengan jam operasional ini berlangsung hanya dari pukul 10 sampai dengan pukul 20.00 ataupun pukul 8 waktu Indonesia bagian barat kemudian juga untuk dine-in di restoran ini belum diperbolehkan tetapi untuk restoran yang berada di kawasan outdoor ini diperbolehkan untuk makan di tempat dengan ketentuan waktu yakni hanya sekitar 20 menit saja kemudian kalau kita lihat juga di tempat ini bioskop, kemudian juga tempat bermain anak-anak, tempat hiburan ini sama sekali belum dibuka dan kalau kita ketahui juga memang pemerintah dalam hal ini telah melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di 138 mall di Bandung, Jakarta, Semarang dan juga Surabaya masa uji coba ini nanti akan berlangsung satu minggu ke depan atau dalam kata lain sampai tanggal 16 Agustus 2021 Doni Ya Ira, di beberapa pusat perbelanjaan masih ada warga yang belum siap dengan kebijakan ini lalu di Lipo Mall Kemang sendiri bagaimana respons pengunjung di sana? Ya Doni, tadi kami coba menanyakan kepada 3 sampai 5 pengunjung tadi mengenai apakah memang kebijakan ini dirasa relevan di masa-masa pandemi COVID-19 ini dan mereka menyatakan bahwa ataupun respon mereka ini cukup positif mengingat bahwa mereka mengatakan ini adalah langkah yang baik bagi bukan hanya bagi karyawan tenan pada saat mereka bekerja seperti itu tapi juga menjaga keamanan dari para pelanggan kemudian juga tadi kami bertanya kepada pengelola Lipo Mall yang menyatakan bahwa untuk mereka yang tidak bisa menunjukkan surat vaksin karena memang memiliki komorbid sehingga tidak boleh vaksin seperti itu maka pihak dari pengelola mall dan satgas di COVID-19 di mall ini juga menerima surat keterangan dari dokter yang merawat pasien ataupun pelanggan yang memiliki penyakit komorbid sehingga ini bukan menjadi salah satu alasan namun memang kondisi idealnya adalah mereka yang memiliki penyakit ini sebaiknya tetap tinggal di rumah dan kami tidak berhenti untuk mengimbau masyarakat agar segera vaksin karena kita ketahui bahwa untuk di Jakarta ini banyak sekali sentral vaksin dan stok vaksinnya juga tersedia maka memang diharapkan masyarakat ini bisa saling melindungi menjaga sesama dan juga menjaga dirinya masing-masing kembali kepada Anda di studio, Doni Terima kasih Ira, selamat kembali bertugas pemeriksa demikian laporan reporter kami Ira Hulu dan jurukamer Adini Anissa langsung dari Lipo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan